Intro Halo apa kabar saatnya Anda menyimak berita Semarang Bersama saya Janet Li sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda Berikut tiga berita utama hari ini Jumlah korban tewas akibat bus wisata terjun bebas ke jurang di kawasan wisata Kuci Kabupaten Tegal bertambah menjadi dua orang Dua wisatawan tewas tersapu ombak saat bermain di tepi pantai Buton di Kabupaten Cilacap Diduga karena salah paham dua perguruan silat di gerobogan Tauran Ironisnya mereka juga melempari rumah dan mobil milik warga Kita ke informasi yang pertama jumlah korban tewas akibat kecelakaan bus terjun ke jurang Di kawasan wisata Kuci Kabupaten Tegal bertambah menjadi dua orang Satu korban mengembuskan nafas terakhir pada minggu malam akibat luka parah pada bagian dada dan kepala Sementara sebagian besar korban luka telah dievakuasi ke sejumlah rumah sakit di Tangerang Selatan Banten Korban meninggal dunia akibat kecelakaan bus pariwisata di kawasan wisata Kuci Kabupaten Tegal bertambah satu orang Sehingga menjadi dua orang Sebelumnya pada saat kecelakaan terjadi minggu pagi satu penumpang meninggal dunia Korban kedua bernama Saribin berusia 67 tahun meninggal di RSUD Dr. Susilo Tegal minggu malam Korban mengembuskan nafas akibat luka parah pada bagian dada dan kepala Di malam sebenarnya sudah dipayakan oleh dokter bedah Dokter anestesi dilakukan pasang WSD Karena disini ada penemotora ya Tulangnya faktur Kemudian dilakukan pasang intubasi juga Dengan on ventilator Tapi ya kita upayanya Belum berhasil ya Kita sudah berupaya maksimal Pasangnya ada jam sekitar jam 2 ya Dua pagi itu meninggal dunia Jenesah korban telah dibawa pulang ke daerah Serpong Utara Tangerang Selatan Banten pada Senin Subuh Sementara 28 korban luka dan 1 korban meninggal telah dijemput Wali Kota Tangerang Selatan bersama tim medis pada minggu malam Mereka dibawa menggunakan 22 ambulans dan 1 mobil jenasa Selanjutnya mereka akan dirawat lebih lanjut di dua rumah sakit yakni RS Permata Pamulang dan RS Serpong Utara Wali Kota Tangerang Selatan mengatakan akan membiayai seluruh pengobatan para korban Saat begini biaya insya Allah kami pemerintah kota tentunya akan menangguh seluruh biaya yang dibutuhkan Saya akan perlindungan dengan Bupati dan Pak Direktur Alhamdulillah untuk yang meninggal juga sudah dari jasalah harga Itu akan mendapatkan dan dari kami juga nanti akan mendapatkan saat dengan kebutuhan Saat ini masih ada dua korban yang dirawat di RSUD Dr. Susilo Tegal Mereka tidak ikut dipindahkan karena kondisi masih lemah Kuncur Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal Sementara polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan bus wisata Yang terjun bebas ke jurang sedalam 20 meter di lokasi wisata Gucci di Kabupaten Tegal Dari olah tempat kejadian perkara diketahui sebelum terjun ke jurang mesin bus dalam kondisi menyala Dengan rem tangan difungsikan serta banti ganjal menggunakan kayu Tim gabungan unit laka lantas dan identifikasi Satreskrim Polres Tegal Menyelidiki penyebab kecelakaan bus wisata dengan menggelar olah TKP di lokasi wisata Gucci, Kabupaten Tegal, Minggu Sore Olah TKP diawali dari lokasi parkir, tempat pertama kali bus diparkir Dari sana polisi kemudian memeriksa kondisi bangkai bus yang masih berada di dasar jurang Dari olah TKP terungkap sebelum meluncur ke jurang Bus dalam kondisi mesin menyala dengan rem tangan masih difungsikan serta roda diganjal menggunakan kayu Namun saat mesin bus menyala sopir bernama Romiani dan kernet berada di luar bus Sedangkan 37 dari total 50 penumpang telah masuk ke dalam bus Namun tiba-tiba saja bus meluncur bebas ke arah jurang tanpa sopir Bus sempat menabrak tebing sebelum terbalik tiga kali ke dasar jurang Berdasarkan keterangan dari saksi yang menjadi korban Dimana saksi ini duduk di sub nomor tiga dari depan Itu ketika kenek turun dari kendaraan Saksi mendengar bahwasannya ada goncangan mesin yang keras Yang mengibatkan kendaraan ini melaju Sehingga dalam hal ini saya tegaskan Sementara tidak ada unsur kelalaian yang dilakukan Ataupun kesengajaan dilakukan oleh anak-anak Olah TKP untuk mencocokkan keterangan sopir Dan saksi penumpang guna mengungkap penyebab pasti kecelakaan Sempat beredar kabar bus terjun bebas Karena rem tangan dilepaskan seorang anak yang bermain di area kemudi Namun saksi korban bernama Herman membantah Menurutnya setelah sopir memanaskan mesin dan menutup pintu Bus tiba-tiba meluncur ke arah jurang tanpa terkendali Lantaran sopir berada di luar Bus wisata membawa rombongan jemaah Asal Sarpong Utara Tangerang Selatan Banten Akibat kecelakaan, satu penumpang meninggal dunia Sedangkan 31 lainnya menderita luka berat dan ringan Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal Dua wisatawan tewas tersapu ombak saat tengah bermain di tepi pantai Buton Kabupaten Cilacap Kedua korban ditemukan meninggal dunia di sekitar lokasi mereka tenggelam Tim Sargabungan Basarnas dan Relawan Kebencanaan Kabupaten Cilacap Menemukan dua wisatawan yang terserat ombak dalam kondisi sudah meninggal dunia di sekitar pantai Buton Cilacap Korban terakhir yang ditemukan bernama Kuat berusia 36 tahun Korban ditemukan dalam kondisi mengapung di pantai Buton Sabtu siang Sebelumnya, pada Sabtu sore, tim Sargabungan menemukan korban pertama bernama Randy 13 tahun, sekitar 300 meter dari lokasi tenggelam Kedua korban tewas tersapu ombak besar pada Sabtu siang saat tengah bermain di tepi pantai Buton bersama rekan-rekannya Empat korban berhasil menyelamatkan diri Namun, kedua korban tidak kuat menahan tarikan ombak yang begitu besar Dua jenasa dievakuasi ke puskesmas Adipala Cilacap untuk divisum Sebelum diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap Kecelakaan laut juga terjadi di pantai selatan Kabupaten Kebumen Tiga remaja terseret ombak saat berenang di tepi pantai Satu remaja masih dinyatakan hilang sedangkan dua lain yang berhasil berenang ke tepi pantai Hingga Senin pagi, tim SAR gabungan masih mencari korban di pantai Gili Anyar Desa Sidoarjo, Kecamatan Puring, Kebumen Tim menyisir tepi pantai sejauh 3 km ke arah barat dan timur Namun, pencarian terkendala ombak yang tinggi sehingga tim SAR tidak mau mengambil resiko Tim juga berkoordinasi dengan para nelayan setempat untuk ikut mencari korban Korban bernama Muhammad Fatih Al-Farouq, 14 tahun asal desa Podoluhur, Kecamatan, Kelirong, Kebumen Korban terkulung ombak tinggi saat berenang di tepi pantai pada minggu sore Dua rekannya berhasil menyelamatkan diri dengan berenang ke tepi pantai Tim SAR masih melakukan pencarian Untuk pencarian kita lakukan penyisiran ke wilayah timur dan ke wilayah barat Untuk informasi terbut sudah kita sampaikan ke HNSI Untuk menyampaikan informasi kepada para nelayan apabila menemukan korban Agar menginformasikan ke tim SAR gabungan